Melalui kuasa hukumnya, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seloma, M. Zaili Hambali, mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp282 juta ke penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu. M. Zaili ditetapkan sebagai tersangka bersama manantunya, Filia Yudianti, oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu atas dugaan korupsi pembelian alat komputer tahun anggaran 2020 untuk seluruh sekolah dasar dan SMP di Kabupaten Seloma yang merugikan negara Rp582 juta. Sebelumnya tersangka sudah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp300 juta usai ditetapkan tersangka oleh penyidik beberapa waktu lalu. Meski telah mengembalikan uang kerugian negara, Kejaksaan memastikan proses hukum terhadap tersangka tetap berjalan. Uang penitipan ini merupakan penitipan daripada keluarga tersangka untuk nanti dipergunakan sebagai uang pengganti kerugian negara. Mudah-mudahan kalau seandainya ditetapkan oleh pengganti dan uangnya sebanyak yang ditutupkan kemarin itu akan kita sita dan kita rampas ke negara. Tetapi kalau seandainya uang itu berlebihan akan kita kembalikan kepada terdakwa, ketidangan nantinya. Kuasa hukum tersangka mengatakan kerugian negara yang telah dikembalikan merupakan bentuk tanggung jawab tersangka dan berharap mendapat keringanan saat persidangan. Hanya rasa tanggung jawab sebagai khadis sehingga nanti kan pada akhirnya kan kita di pengadilan kan bisa membuktikan mana yang harus dipertanggung jawabkan, mana tidak. Namun hari ini rasa tanggung jawab itu kita sampaikan di sini, nanti hasilnya di pengadilan bagaimana ya kita ikuti saja dulu. Saat ini Kejaksaan Tinggi Mungkulu tengah merampungkan penyidikan agar kasus dugaan korupsi oknum ASN ini segera disidangkan. Bayazir Al Rehan, Kompas TV Bengkulu